Hai assalamualaikum guys bagaimana kabarnya semoga selalu sehat ya guys di video kali ini saya akan melanjutkan cuacanya sangat panas sekali ini saya berada di atas genteng untuk memperbaiki panel surya yang kemarin sempat mati total ya guys dan ini cuacanya sangat panas sekali guys dan ini untuk panel surya nya penampakannya bisa dilihat ya ini saya zoom Hai dan ini terlihat melurut satu ya guys yang satu agak ke bawah ya guys nanti kita cek untuk lebih dekatnya permasalahannya seperti apa karena untuk di bagian bawah itu sudah normal semua jadi untuk kemungkinan kerusakan ada di panel surya ya guys Oke langsung saja kita mendekat ya guys Oke guys ini saya sudah di dekat ya dan ini saya berada di atas genteng ya guys jadi harus berhati-hati Hai dan ini Hai untuk penampakannya seperti ini ya guys Hai ini kita buka Hai seperti ini kita harus pelan-pelan ya guys Hai nah ini ini tadinya sudah putus ya guys jadi tadi yang satu yang satu lebih ke bawah ya Hai yang satu lebih ke bawah ya eh eh selama-lama daripada penasaran kita langsung bongkar saja ya kita bongkar pelan-pelan saja karena ini posisi di atas genteng ya guys ini kita pindahkan dulu genteng yang menutupi untuk sambungan kabel ya Hai ini Hai satu demi satu mulai kebuka ya dan yang satu talinya masih utuh ya guys jadi belum putus Hai mungkin karena Hai nah ini Hai ini sudah kelihatan ya Hai ini sudah kelihatan dengan jelas ya ini sudah dikerokoti sama condol ya guys ini untuk yang warna hitam dan ini juga putus guys yang ke panel surya putus dua kabel yang menuju ke panel ya karena kita main seri jadi ini walaupun putus cuma satu ya tetep mati semua ya guys Hai ini bisa dilihat ya Hai ini yang mengakibatkan baterai habis total ya guys karena enggak ada pengisian dan ini bisa dilihat Hai putus guys Hai seperti ini untuk penampakan panel surya Hai dan alhamdulillah untuk panelnya masih aman ya guys masih mulus walaupun sudah beberapa bulan kita pakai belum ada masalah Hai ini cuacanya panas sekali guys Hai cuacanya sangat panas Hai semoga cepat selesai ya guys ini mau pindah ke situ guys supaya lebih tinggi hai 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 biar nggak terhalang oleh pohon lebih maksimal kes Hai dan ini Alhamdulillah sudah kita pindahkan ya guys ini sudah saya pindah disini ini ini untuk pemandangan dari atas ya guys bisa dilihat hijau-hijau daunnya guys dan ini sudah terpasang ya guys untuk kali ini saya seri bukan disari saya paralel ya guys saya paralel ini ini belum saya kencengin ya buat tes aja dulu nanti kalau sudah joss sudah beres baru saya kencengin semuanya ini saya paralel ya jadi 12 volt Hai nah ini saya paralel Hai nah ini saya paralel lalu kemarin kita seri untuk kali ini kita paralel hai 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 guys mungkin sekian dulu ih oke guys nanti kita lanjut ke bawah ini guys kita sudah ada di bawah ya Alhamdulillah ini sudah jadi ini sudah mengisi ya ini sudah sore Alhamdulillah saya ini sudah mengisi di 11,5 volt tadi siang Alhamdulillah sudah dipasang-pasang Hai di otak-otak-otak-otak-atik Alhamdulillah ketemu dan pada intinya ini guys jadi untuk kabel yang diatas ini ada yang putus sebenarnya ini untuk PLT saya ini sudah berjalan dari kemarin ya dan Alhamdulillah lancar ini adalah otomatis untuk menyalakan teras rumah dan untuk lampu jalan yang ada di sana ya guys Hai nah itu dia jadi sudah menyala kalau sore itu menyala sendiri ya guys tapi ini untuk kali ini ini di lala ada pendala ya ini mati total ya guys dan Alhamdulillah untuk kasus penyakitnya sudah ketemu yaitu pada kabel yang diatas ya yang di panel surya yang tadi kita bongkar dan sekarang sudah saya sambung saya perbaiki dan saya pindah posisi lebih atas lagi ya guys karena untuk bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini ya guys mataharinya berpindah agak ke ini agak kiri biasanya disini ya ini ini agak yaman dan ngalor ya guys sini kesini jadi ketutupan pepohonan oh ya guys ada tambahan lagi ini untuk kali ini untuk apa ya sistemnya saya rubah lagi ini saya paralel ya karena saya main di 12 volt saja jadi untuk untuk inverternya ini sementara di bur karena ini saya pak punyanya inverter 24 volt jadi saya cuma pakai 12 volt untuk lampu saja jadi langsung ini menuju ini baterai langsung kita paralel ke sini kemudian untuk outputnya ini ambil dari sini ya guys ambil dari output SSC masuk ke lampu ini saya pakai soket spikon ya untuk ke lampu ya barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya guys mungkin jika dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi pecinta PLTS sederhana mantap